Halo sahabat Nova, drama serial Blonde menayangkan episode pertamanya pada Jumat 16 September 2022. Ada ngani sahabat Nova yang nonton? Nah sahabat Nova, drama terbaru ini dibintangi oleh nama-nama yang pastinya tidak asing lagi di telinga kita. Ada Tekyon anggota boyband 2PM dan juga Jung Eunji anggota girl brand Eping. Nah sahabat Nova bergenre thriller, drama ini menyajikan kisah kelam di sekitar detektif, hakim, siswa sekolah hukum dan juga juri. Penasaran kira-kira ada fakta menarik apa dari serial ini? Sahabat Nova bisa simak di video ini. Tapi sebelum itu pastikan sahabat Nova sudah like dulu video ini, mampir ke seluruh social media milik Nova dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Fakta yang pertama adalah cerita yang menegangkan. Nah sahabat Nova melansir dari tribun pekan baru, Blonde mengisahkan Ryu Sungjun yang diperankan oleh Ok Tekyon, Ryu Sungun yang diperankan oleh Ha Sook Jin, dan Jo Engki yang diperankan oleh Jo Eunji. Mereka semua terlibat dalam kasus pembunuhan perantai yang melibatkan anggota juri sebagai korban. Ketiga individu ini mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian sang juri. Yang kedua adalah karakter Tekyon. Karakter Tekyon yaitu Ryu Sungjun bekerja sebagai detektif yang sangat antusias. Dia bertekad nih untuk selalu menangkap orang jahat. Karena tekadnya tingkat penangkapan yang selalu menjadi yang teratas bagi para detektif sahabat Nova. Sedangkan kakak laki-lakinya adalah Ryu Sunghun dan dia bekerja sebagai hakim. Ryu Sungjun sendiri adalah seorang profesyonis dan cukup pintar untuk lulus ujian pengacara dengan nilai tertinggi. Bahkan dia juga lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya di lembaga penelitian dan pelatihan edisial. Sunghun adalah orang yang jujur yang melakukan yang terbaik untuk memberikan penilaian yang adil. Yang ketiga adalah karakter Jung Eun Ji. Karakter Jung Eun Ji yaitu Jo Eun Ki adalah seorang pekerja sosial nih sahabat Nova. Dia memiliki hati yang hangat dan juga penuh keadilan. Eun Ki selalu mengutamakan orang dan berusaha untuk menjadi wali yang dapat dianjalkan untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang miskin. Dan fakta yang terakhir adalah digarap oleh sutradara Voice 4. Melansir dari para puan, Blaine ini digarap oleh sutradara Shin Yonghui dari naskah yang ditulis oleh Kwon Ki Kyung. Seperti yang mungkin sahabat Nova yang nonton drakor juga tahu nih bahwa Shin Yonghui sendiri sempat mengarahkan beberapa drakor tentang pembunuhan. Ada pun drama yang pernah diarahkan Shin Yonghui adalah Voice 4, Cross dan juga Tunnel. Menjadi hal menarik di drakor, tentu Blaine bakal menghadirkan kasus pembunuhan yang seru dari arahan sutradara handal tersebut. Nah itu dia nih sahabat Nova beberapa fakta menarik dari drama serial Blaine. Apakah sahabat Nova ada yang pengen nonton? Atau ada juga nih yang sedang mengikuti drama dari Oktae Kion ini? Boleh tuliskan pendapat kamu di dalam kolom komentar. Terima kasih ya sahabat Nova sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, mampir ke seluruh sosial media milik Nova, dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.